Bukit-bukit hijau Bukit-bukit hijau yang terhampar ini mengelilingi nagari atau desa Pandam Gadang di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Meski terlihat indah dan subur, namun bukit-bukit ini susah untuk ditanami. Penyebabnya adalah timbunan batuan andesip yang tersimpan di bawah lapisan tanah. Batuan andesip itulah yang selama ini menghidupi sebagian warga Pandam Gadang. Dan Akmal adalah salah satunya. Setiap pagi Akmal menempuh perjalanan sejauh dua kilometer mendaki bukit untuk menuju lokasi penambangan batu. Bersama dua temannya, Akmal bekerja mengolah batu andesip menjadi lempengan-lempengan batu asahan untuk menajamkan parang, golok, hingga pisau dapur. Di atas bukit, puluhan keluarga penggali batu sudah bekerja sejak pagi hari. Beberapa di antaranya bahkan mengajak istri dan anak-anak mereka. Hal itu terpaksa dilakukan karena minimnya lapangan kerja dan untuk mendapatkan hasil yang lumayan. Neni misalnya, ibu tiga anak ini sudah lebih dari lima tahun mengikuti suaminya menambang batu di atas bukit. Ia seringkali terpaksa mengajak anaknya karena tidak mungkin meninggalkannya di rumah sendirian. Tidak hanya terampil memasak, tangan Neni kini juga lincah memecah batu. Sebelum menambang, para pekerja harus menemukan dulu lokasi tempat batuan bermutu tinggi. Setelah bongkahan batu dipecah menjadi lempeng-lepengan kecil, mereka lalu membentuknya menjadi batu asahan. Semua pekerjaan berat itu dilakukan dengan peralatan yang sangat sederhana. Sebelum maghrib, para pekerja harus kembali ke desa mereka. Lokasi yang terjal dan sulit, membuat setiap pekerja hanya bisa membawa turun sekitar 100 lempeng batu asahan. Dengan menggunakan gerobak dorong berodat tunggal, para pekerja harus berhati-hati menunggu bukit. Dibutuhkan waktu sedikitnya satu jam untuk sampai ke lokasi pengumpul atau ketukai batu asahan. Di tempat pengumpul, para juragan membeli batu-batu asahan tersebut dengan harga 22 ribu rupiah untuk setiap 100 biji. Dengan harga semurah itu, warga Pandam Gadang berjuang mempertahankan kelangsungan hidup keluarga mereka. Kadang, mereka juga harus menunggu batu-batu asahan tersebut laku dijual para tokeh sebelum menerima uang hasil keringat mereka. Terima kasih telah menonton!